Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi bersama channel Bakan Lombok Channel pemberi solusi pada petani pemula Khususnya tanaman cabai, cabai mulanyu, cabai apapun Semuanya ada di channel Bakan Lombok Yang baru menemukan channel ini silahkan kasih semangat Bakan Lombok dan berkomentar yang baik dan benar Untuk itu kita akan membahas tentang tanaman cabai ini Tanaman yang sangat baik ini Cabai Imula Rebon Mengapa tanaman cabai Imula Rebon itu di musim kemarau ini sangat baik Dan apa solusinya jika tanaman itu mengenai Adanya kerontokan buah, kerontokan daun, kerontokan bakal bunga Ada pate, ada trip, ada tunggu Kita tuh bahas disini nanti Semuanya kita bahas apa yang ada Di dalam tanaman cabai ini Mulai dari keriting daun, rontok Buah kalbuah, rontok buah, lalat buah, dan pate Kita bahas dan jadi satu ini ya sobatani Karena disini saya melihat Kalau tanaman cabai Imulanyu Sudah seperti ini Tanaman cabai Imulanyu ini tidak seperti yang dulu ya sobatani Kalau yang dulu ini Sepertinya Tidak seperti ini Yang dulu itu sampai bisa dari pinggir ini Bisa sampai ngelembreh istilah Istilah yang di jawa itu ngelembreh sampai kokalenan Kalau kita berjalan itu Badan kita ini bisa bersentuhan dengan yang seperti ini Kanan kiri bisa bersentuhan Tapi kenapa sekarang kok bisa berubah seperti ini Saya tidak tahu Karena kemungkinan besar itu Petani itu ya kesukaannya yang rebond Tapi salah kaprah Kalau bahkan lombok anjurkan di musim kemarau Atau musim seperti ini Menanam yang namanya rebond Itu tidak saya rekomendasikan Bila teman-teman mempunyai sumur bor Tidak apa-apa yang penting itu Kecukupan airnya saja Dan kalau kita perlihatkan tanaman ini Sangat bagus Tidak ada kerontokan buah Tidak ada kerontokan bakal bunga Apa yang harus kita lakukan Dan kelihatannya kalau sudah umur sekitar 50 di atas Itu banyak kendalanya Yaitu ada di buah Tapi sudah saya kelilingi dari selatan sampai ke utara Sampai terusnya dari tengah-tengah Itu tidak ada yang namanya lalat buah Karena bahkan lombok sudah menggunakan ramuan lalat buah Nanti bisa kita tanyakan di kolom komentar ya Nanti akan saya jawab Tapi disini bahkan lombok tidak untuk membahas ini Dan kenapa tanaman cabai ini penuh dengan buah Tidak ada kerontokan Ya ada kerontokan tapi hanya beberapa Katakanlah kerontokannya hanya ini 10% ya Karena tanaman ini sudah stagnan Hanya untuk memberikan nutrisi di buahnya bawah saja Untuk berfokus untuk pematangan atau pemasakan buah Dan yang selanjutnya yaitu kenapa Tanaman cabai sebanyak ini kok tidak ada Yang namanya lalat buah Tidak ada pate atau antraknosa Bahkan lombok sudah mengantisipasi Mulai sejak awal Menggunakan apa mbah Saya menggunakan bendas itu ya Dengan bendok Dengan saya campur dengan ramuan-ramuan yang lain Bahkan lombok Di tengah-tengah lahan ini Sangat panas sekali Karena Mulsanya ini Mulsanya gerenceng Jadi Mata saya ini Agak silo ya sebatan ini Eman-eman kalau Dilihat Nanti Tidak penak lah Pakailah Bahkan lombok menggunakan kacamata kuning Seperti ini Untuk itu Kalau teman-teman tidak percaya Kita akan men-shot langsung Ke buahnya Bagaimana apakah Bahkan lombok ini hanya huak Mencari sensasi Bahkan lombok tidak mencari sensasi Langsung dari petani yang saya kawal Kita akan menuju Atau Menunjukkan langsung Ke buahnya Sobat Tani Mulus dan glowing Dan inilah ya Sobat Tani ya Saya buktikan Itu buahnya Mulus Tidak ada Sengatan dari lalat buah Dan tidak ada Yang namanya Jamur antragosa Dimana pada Awal-awalnya Yang ramuan untuk Jamur antragosa Atau patek Sudah saya masukkan Tapi biasanya Untuk petani-petani itu Pegah untuk memasukkan Atau Mengawali Dari Sejak dini Kenapa? Emanema Emanema Emanobate Tapi bahkan lombok Tidak Tidak seperti itu Dan ini bisa kita lihat Dari dekat Mulus Dan Keras Untuk masalah Kerasnya daun Maksud saya Untuk kerasnya buah ini Akan saya share Atau Akan saya uraikan Di video selanjutnya Dan ini ya Sobat Tani Tidak ada Bekas Sengatan Lalat Buah Dan tidak ada Mulai ada Tandanya Jamur itu Tidak ada Semuanya bersih Sampai atas ini Bersih semuanya Kita lihat lagi Disini Ini tidak ada Ya Sobat Tani Tidak ada Yang namanya Sengatan Lalat Buah Semuanya Sudah Bagus Glowing Dan seperti itu juga Dan semuanya Semuanya itu Sangatlah Bagus sekali Dan seperti ini Tidak ada Yang Terserang Lalat buah Maupun patek Mengapa demikian Bahkan lembok Memberikan Ramuan Atau Obat patek Untuk Buah ini Atau Obat labu Untuk buah ini Sudah saya Masukkan Sejak Pertama kali Umur Sepuluh hari Mulai Penyeprayan Awal Terus Semuanya Saya Suruh Untuk Memberikan Itu Dan Akhirnya Seperti inilah Hasilnya Semuanya Sangat Bagus Sekali Untuk Itu Teman-teman Kalau Kita Dikasih Saran Sama Orang-orang Yang Belum Kita Kenal Lakukan Apa Yang Dilakukan Seperti itu Kalau Mbahkan Lombok Itu Tidak Pernah Saya Lakukan Maksud Saya Kita Iyakan Saja Tapi Tidak Saya Lakukan Karena Kita Bisa Menghargai Pendapat Orang Lain Dan Seperti ini Hasilnya Tidak Abal-abal Tidak Huak Semuanya Beres Masalah Lalat buah Dan Antraknosa Semuanya Libas Tidak Ada Yang namanya Patek Dan Lalat buah Kalau Di Musim Kemarau Gimana Mbah Maksud Saya Di Musim Penghujan Ini Bagaimana Kalau Di Musim Penghujan Bahkan Lombok Itu Menggunakan Varietas Imola Yang Rebon Tidak Seperti Ini Tapi Ini Kalau Ditanam Di Musim Penghujan Jangan Tanya Karena Memiliki Sensistif Dengan Air Banyak Air Karena Dari Pabriknya Sudah Disetting Seperti Itu Kemungkinan Kalau Saya Amati Seperti Itu Dan Kalau Tanda-tandanya Itu Banyak Yang Di Cabangnya Ini Di Pakahnya Atau Pangkal Ini Ada Warnanya Ungu Tapi Kalau Di Rebon Itu Tidak Ada Warnanya Ungu Semuanya Hijau Seperti Ini Dan Inilah Kalau Kita Lihat Dari Atas Ber Goyang Goyang Ada Angin Yang Seperti Itu Gunanya Tali Salaran Karena Angin Agak Kencang Dan Itulah Sistemnya Bahkan Lombok Untuk Pemasangan Salaran Di Atas Itu Yang Saya Pasang Sik-sik Kita Lihat Kalau Di Terangin Koyaki Buahnya Sudah Kelihatan Alhamdulillah Semuanya Aman Dari Penyakit Dan Hama Pada Tanaman Sapi Ini Kalau Yang Seperti Ini Dulunya Bedengannya Ini Sangat Lembek Sekali Sangat Banyak Airnya Pas Waktu Tanam Itu Pas Tanggal 20 Kemungkinan Pas Hari Raya Tanggal 20 Itu Tanam Dan Bedengannya Ini Sangat Becek Sekali Maka Dari Itu Terjadilah Seperti Ini Karena Akarnya Atau Tanah Yang Ada Di Bawah Akar Itu Kurang Netral Atau Tidak pH Kurang Dari 5 Dan Akhirnya Seperti Ini Bisa Kita Lihat Hasil Dari Apa Yang Nanti Akan Saya Share Untuk Pembuktian Kita Langsung Untuk Men-shot Lagi Dengan Apa Yang Saya Berikan Ini Dilakukan Sepenuh Hati Dan Alhamdulillah Semuanya Dilakukan Dengan Baik Dan Semurnya Tidak Ada Yang Namanya Trip Kutu Kebul Tunggau Itu Tidak Ada Bersih Semuanya Kita Perlu Membuktian Yaitu Biasanya Trip Itu Berada Di Dalam Kelopak Ya Sobatan Di Dalam Kelopak Kelopak Kelopaknya Daun Itu Tidak Ada Kita Harus Mencari Ya Sobatan Dan Tidak Ada Yang Namanya Trip Seperti Ini Tidak Ada Tidak Ada Semuanya Kalau Ada Disini Ini Banyak Sekali Ya Sobatan Mungkin Banyak Sekali Tidak Ada Bersih Seperti Ini Tidak Ada Kita Bisa Shot Ini Tidak Ada Tidak Ada Yang Namanya Trip Kalau Ada Seperti Ini Sudah Penuh Penuh Dengan Trip Yang Warna Hitam Panjang Ada Sungut Itu Yang Namanya Trip Tapi Trip Itu Tidak Bisa Dimusnahkan Kenapa Karena Sudah Identik Di Tanaman Cabai Karena Tanaman Cabai Ini Sudah Menjadi Rumahnya Trip Kalau Keriting Itu Bisa Disebabkan Oleh Trip Bisa Disebabkan Oleh Antara Keakar Dan Overdosis Dari Pemupukan Dan Overdosis Dari Penyelprean Semoga Apa Yang Saya Katakan Tadi Tentang Tanaman Cabai Ini Selalu Menggunakan Obat Yang Mulai Dari Awal Sudah Saya Masukkan Dari Pencegahan Untuk Patek Untuk Lalat Buah Untuk Trip Dan Tungo Sudah Dari Awal Sudah Saya Masukkan Semuanya Semoga Video Yang Singkat Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Salam Sehat Dari Mbahkan Lombok Cukup Sekian Dari Saya Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Dengan Urayan Yang Saya Omongkan Tadi Yaitu Masalah Pemeliharaan Tanaman Ini Kok Bersih Dari Segala Hama Terutama Hama Patek Hama Lalat Buah Dan Hama Trip Itu Semuanya Aman Aman Saja Dan Bisa Kita Buktikan Dengan Penglihatan Atau Penglihatan Dari Trip Yang Ada Di Kelopak Dahun Itu Tidak Ada Maksud Saya Di Kelopak Bunga Itu Tidak Ada Yang Namanya Trip Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Saya Agri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Dari Makan Lombok Maaf Agak Belepotan Tidak Tidak Tidak